PSM Makassar tidak menjalani start mulus di BRI Liga 1-2023-2024. Klub besutan Bernardo Tavares itu kini tertahan di posisi ke-12 klasemen sementara dengan tabungan 11 poin. Cawara Liga 1 musim lalu itu meraih 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan menderita 3 kekalahan. Performa klub berjulukan Juku Eja itu memang terbilang labil. Dari 8 laga, PSM mencetak 11 gol dan kebobolan 10 kali. Hasil yang didapat sejauh ini berbanding terbalik dengan musim lalu, di mana PSM Makassar cuma menelan 3 kekalahan sepanjang musim. Selain itu, tim Juku Eja juga mencatatkan sederet rekor ciamik di akhir kompetisi. Pasukan ramang sukses mengunci gelar lebih cepat, tepatnya pada pekan ke-32 dari total 34 laga dalam semusim. PSM memungkasih kompetisi musim lalu dengan torehan 75 poin. Lalu apa yang membuat PSM Makassar terseok-seok pada Liga 1 musim ini? Performa melempem PSM tak terlepas dari rapuhnya lini belakang mereka musim ini. Kelemahan di sektor pertahanan jadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Memiliki statistik, PSM lebih sering kebobolan pada babak kedua. Hal ini bisa dilihat ketika tim Juku Eja dipermalukan Dewa United dengan skor 1-2 pada 8 Juli 2023. Dua gol Tangsel Warrior tercipta pada babak kedua. Kemudian saat menang 4-2 atas Persik Bandung pada 22 Juli 2023. Ketika itu, PSM Makassar juga dengan mudahnya kebobolan 2 gol dalam kurun waktu 3 menit. Seolah tak belajar dari kesalahan, kejadian serupa juga terulang saat pasukan ramang menyerah 1-2 kontra Persik ke diri. Sempat unggul pada babak pertama, PSM harus gigit jari lantaran Persik sukses menyerangkan 2 gol dalam rentang waktu 2 menit. Yang terbaru, yakni kekalahan 2-3 PSM lawan Bali United pada 11 Agustus 2023. Lagi dan lagi, sempat memimpin 2-1 pada paruh pertama tim Juku Eja dipaksa menyerah lewat Brace Illijas Paso Jepik. Jika dibandingkan dengan musim lalu, PSM bahkan menyandang status spesialis comeback. Total Juku Eja mencatat 5 comeback sensasional yang berujung kemenangan di Liga 1 2022-2023. Dua kali comeback diukir PSM ketika melawan Rans Nusantara. Ada pun tiga tim lainnya yang menjadi korban yaitu Barito Putera, Versik Bandung, dan Persis Solo. Ini membuktikan mental bertanding tim Juku Eja musim ini mengalami penurunan. Tak segarang musim sebelumnya, mental pemain yang merosot berimbas pada permainan di lapangan. Kalau tidak segera diperbaiki tentu bisa berdampak buruk pada kiprah mereka di playoff AFC Cup. Di ajang ini, tim Juku Eja bakal bertanding melawan pemenang antara Yamung United FC versus Kasuka FC pada 23 Agustus 2023. Kekalahan 23 dari Bali United pada pekan lalu membuat pasukan ramang menjadi kolektor kartu merah terbanyak di Liga 1 musim ini. Total, sudah ada empat pemain PSM yang mendapat kartu merah. Sejumlah pemain yang mendapat kartu haram tersebut adalah Erwin Gutawa, Zaki Asraf, Victor Detan, dan Safruddin Tahar. Nama terakhir harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah diusir Wasit Aidil Asmi saat berjumpa Serdadu Tridatu, julukan Bali United. Adapun, kartu merah pertama PSM diterima Erwin Gutawa saat pertandingan kontra Dewa United di Stadion Gelora B.J. Habibu Parepare, pada Sabtu, 8 Juli 2023. Selanjutnya Zaki Asraf diganjar kartu merah setelah mendapat dua kartu kuning dalam duel melawan Persikabo 973, Jumat 14 Juli 2023. Kemudian kartu merah ketiga didapat gelandang serang PSM, Victor Detan saat bertandang di Markas Persita Tangerang, pada Senin 7 Agustus 2023. Terima kasih telah menonton!